Seperti inilah Jalan Kalimas Baru Surabaya setiap pagi hari dan sudah terjadi sejak 14 Mei lalu. Genangan air laut naik hingga ke jalan raya dengan ketinggian mencapai 150 cm. Beberapa mobil dan spera motor yang melintas terpaksa memutar balik arah untuk menghindari genangan air laut ini. Dari keterangan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, PMKG Tanjung Perak, Banjerob ini akan terus terjadi hingga 3 hari ke depan atau tanggal 20 Mei 2022. Pembuhan kepada masyarakat khususnya untuk petani garam mungkin perlu diwaspadai adanya fenomena banjerob tersebut. Dan untuk pengendara motor yang melewati di sekitar pesisir pantai khususnya di wilayah di beberapa wilayah seperti di depan kantor BMKG sendiri di Jalan Kalimas Baru perlu hati-hati dalam berkendara karena dapat menyebabkan jalan menjadi licin. Kondisi ini bisa berlangsung hingga 3 hari ke depan yaitu hingga tanggal 20 Mei 2022. Masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir pantai dan para petani tambak dan garam diimbau mewaspadai siklus banjerob ini. Siklus banjer atau naiknya air laut diakibatkan adanya fase bulan purnama yang bersamaan dengan periji atau jarak terdekat bulan ke bumi. Sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.